Ibu, Bapak yang ditinggalkan kepada sahabat-sahabat saya, kepada Lutfi, Reza, Fahiz, Kofian, Andi, Gaddafi, Antum sedang bersama Rasulullah s.a.w. Ibu, waktu saya masih ada di Palestina, itu kita suka duduk di lorong-lorong sambil nunggu buka puasa. Di waktu zuhor kita suka duduk sambil menunggu maghrib. Ibu ini kalau keluar bertanya siapa yang mau berbuka puasa bersama Rasulullah s.a.w. Itu candaan mereka. Karena mereka tidak pernah bersedih ketika anaknya dipanggil oleh Allah s.w.t dalam mempertahankan tanah suci Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai mimpi. Ada seorang yang bercerita terkait mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Tetapi orang yang bercerita itu dilaporkan ke polisi. Nah ini menarik teman-teman. Mimpi dibawa ke pihak kepolisian. Apakah sudah ada undang-undang terkait mimpi? Ini baru pertama kali ini kita mendengar ada orang yang bercerita tentang mimpi dipidanakan atau dilaporkan ke polisi. Karena kalau kita mendengar di masyarakat teman-teman, sebenarnya cerita mimpi bertemu dengan Rasulullah itu sudah banyak kita dengar. Dan kalau saya melihat hal ini memang bisa iya, bisa tidak. Karena orang yang bercerita itulah yang tahu apakah dia bermimpi atau tidak. Nah kalau hal ini dibawa ke polisian, apakah bisa dibuktikan mimpi itu? Karena mimpi itu bukan di alam real, alam nyata. Mimpi adalah mimpi teman-teman. Namun dari mimpi itu bisa diceritakan kepada kita, kepada masyarakat. Ini mimpi teman-teman. Tetapi mimpi dibawa laporan ke kepolisian. Kita lihat beritanya teman-teman di The Tech News. Fakta Haikal Hasan yang dipolisikan usai cerita mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kita baca beritanya teman-teman. Haikal Hasan merupakan sekjen Habib Rizik Sihab HRS Center. Haikal dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait cerita bahwa ia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dr. Ustadz Ahmad Haikal Hasan adalah pemuka agama yang aktif memberikan ceramah. Ia juga menjadi salah satu pemuka agama yang populer, sering berdakwah melalui media sosial. Seperti Youtube, juga Twitter. Lalu kenapa Haikal Hasan dipolisikan? Ini teman-teman. Coba kita lihat cerita runtutnya seperti apa. Kenapa dipolisikan? Husein Sihab melaporkan Haikal Hasan ke Polda Metro Jaya, Senin 14 Desember 2020. Dalam laporan resmi bernomor sekian, Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan tindak pidana ujaran kebencian melalui ITE. Jadi itu ujaran kebencian. Menceritakan mimpi, apa ada kaitan dengan ujaran kebencian? Siapa yang dibenci dari cerita mimpi itu? Jadi cerita mimpi bertemu dengan Rasulullah siapa yang dia benci? Apakah itu merupakan ujaran kebencian? Membenci siapa? Ini saya pikir masih terlalu jauh menurut saya kaitan dengan ujaran kebencian. Dan penisitaan agama serta menyebarkan berita bohong yang dapat menimbulkan kegaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE dan Pasal 156 Huruf A KUHP dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Tetapi urusan mimpi saya pikir tidak ada unsur pidananya, teman-teman. Menurut Husein Sihab, Haikal Hasan telah berbohong dengan menyebut bahwa keluarga Laskar FPI akan didatangi Rasulullah SAW. Saya ulangi, teman-teman. Menurut Husein Sihab, Haikal Hasan telah berbohong. Dengan menyebut bahwa keluarga Laskar FPI akan didatangi Rasulullah SAW. Akan didatangi. Namanya akan itu bisa besok, bisa seminggu lagi, dua minggu lagi, setahun, dua tahun. Nah, seperti ini saya pikir ini unik, teman-teman. Jadi cerita bahwa orang yang meninggal dunia keluarganya akan didatangi Rasulullah. Intinya kan seperti itu. Akan didatangi oleh Rasulullah. Ini dalam mimpi. Jadi harusnya ini diselesaikan juga dalam mimpi. Jadi melaporkan dalam mimpinya juga. Ini baru bersesuai, inherent dulu. Jadi mimpi harus diadu dengan mimpi. Mimpi diadu dengan laporan ke dunia nyata. Ini kan sesuatu yang unik. Kemudian teman-teman, dalam kasus ini, Huzensya pun memberikan pernyataan. Ya, itu dilaporkan mengenai mimpi Rasulullah kemarin. Dia kan bilang kemarin bahwa semua orang yang dalam ceramanya itu beberapa menit. Itu kan bilang semua orang yang berduka itu didatangi sama Rasulullah. Itu konteknya disitu. Dari narasi satu kalimat itu sudah menurut kita, sudah ada berita bohongnya. Karena enggak mungkin semua orang yang berduka itu didatangi Rasulullah Ujar Huzensya. Selaku pelapor saat dihubungi wartawan serasa 15 Desember 2020. Huzensya mengatakan hal tersebut disampaikan ketika memberikan ceramah di pemakaman 6 Laskar FPI yang tewas ditembak polisi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Nah, itu teman-teman intinya bahwa keluarga yang meninggal dari Laskar FPI itu menurut cerita dari Ustadz Haikal Hasan akan didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya. Sekali lagi teman-teman, dalam mimpinya. Akan didatangi artinya kan akan. Akan datang bisa besok, lusa, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Nah, artinya saya melihat begini teman-teman. Bagaimana kepolisian bisa membuktikan persoalan mimpi? Ini mimpi. Mimpi dibawa ke kepolisian. Karena dianggap ujalan kebencian, menyebar berita bohong, kemudian penestaan agama, dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan dengan hal ini, siapa yang menestakan, siapa yang ujalan kebencian, ini kan jauh. Tetapi kalau masalah berita bohong, ini masih bisa dibuktikan. Apakah Haikal Hasan menyampaikan itu benar atau tidak. Tetapi sekali lagi, ini dalam mimpi teman-teman. Akan didatangi berarti bisa, ya besok, besok lusa, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, dan seterusnya. Itu akan didatangi. Seperti halnya, logikanya begini teman-teman. Saya akan ke Jakarta. Saya akan ke Jakarta kapan? Ya bisa besok, bisa lusa, bisa akan setahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya. Namanya akan, ini sesuatu yang tidak pasti. Kapan datangnya? Sama dengan orang akan didatangi oleh Rasulullah. Kapan datangnya, kita juga tidak tahu. Jadi lagi-lagi ini adalah masalah mimpi. Mimpi yang disampaikan ceritanya itu oleh Pak Haikal Hasan. Nah teman-teman, bagaimana menurut Majelis Ulama Indonesia, menyikapi persoalan mimpi sampai dibawa ke pihak kepolisian? Kita lihat beritanya teman-teman. Ini kita ambil dari Detik News, teman-teman. Haikal Hasan dipolisikan usai cerita mimpi ketemu Rasulullah. Ini kata Majelis Ulama Indonesia. Sekjen Habib Rizik Sihab Center. Haikal Hasan dilaporkan ke Polda Metro terkait ceritanya bahwa ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas heran dengan hal tersebut. Pertanyaan saya, kok mimpi orang bisa dipolisikan? Emangnya tugas polisi juga ngurusi dan mengamankan mimpi-mimpi orang, kata Anwar kepada wartawan selasa 15 Desember 2020. Mimpi kok dipolisikan? Ini pernyataan yang disampaikan oleh Pak Kiai Anwar Abbas, selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Karena setiap orang kan punya mimpi, dan setiap orang punya mimpi itu bisa diceritakan. Nah, dari mimpi itu diceritakan, masa ini dipolisikan? Ini menjadi pertanyaan, teman-teman. Anwar menilai, bisa saja seseorang mimpi bertemu dengan Rasulullah. Hal itu menurutnya menjadi keinginan setiap orang, termasuk dirinya. Jadi, orang ini punya keinginan, punya harapan bertemu dengan Rasulullah. Dan ini wajar bagi seorang Muslim, ingin bertemu dengan Rasulullah. Setiap umat Islam, setiap orang Muslim, ini baik kalau punya harapan dan keinginan bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Dengan begitu menurut Anwar, tidak perlu diributkan. Dia mengaku, bukan hanya sekali saja mendengar seorang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Kalau Ustadz Haikal menyatakan bahwa beliau pernah bermimpi bertemu Rasulullah, lalu kok kita ribut? Ya, Alhamdulillah, dia bisa bertemu dengan Rasulullah, ujarnya. Saya pengennya minta ampun, ingin ketemu Rasulullah dalam mimpi, tetapi belum kunjung terwujud juga sampai hari ini. Tapi, teman saya yang memang sering membaca Al-Quran, dengan dalami tafsirnya juga bercerita kepada saya bahwa beliau pernah bermimpi ketemu Rasulullah. Ya, saya mengucapkan Alhamdulillah, ini sebuah karunia untuk Bapak kata saya. Lanjut, Kiai Anwar Abbas. Itu, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Mui. Kenapa kok diributkan orang bercerita tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah? Dan, seorang Muslim tentu akan bangga kalau bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Tetapi, kasus Haikal Hasan yang cukup menarik, teman-teman. Ketika Haikal Hasan bercerita terkait punya anak, kemudian meninggal, kalau tidak salah, ini saudaranya bertemu dengan Rasulullah. Kemudian, dia ceritakan itu kepada keluarga FPI. Jadi, keluarga FPI itu akan didatangi oleh Rasulullah dalam mimpinya setelah anak-anak mereka itu tewas. Dan, dianggap yang tewas ini adalah sebagai mujahid, orang yang meninggal di jalan Allah. Nah, teman-teman, kalau kita berbicara mimpi, ada mimpi yang menjadi fenomena terbesar di dunia ini. Ketika Nabi Ibrahim AS bermimpi untuk membunuh putranya Ismail. Ini adalah fenomena pengorbanan yang cukup luar biasa dan dikenang sepanjang masa sampai hari ini. Dengan cerita yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada putranya, ini juga ada diskusi antara Ibrahim sama Ismail. Bagaimana pendapatmu? Ismail mengatakan, kerjakan. Semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian setelah itu, Allah memberikan penggantinya. Jadi, tidak Ismail yang dibunuh, tetapi hewan korban. Dan itulah yang akhirnya diperingati sampai hari ini ketika hari raya itu lho korban. Kita disunahkan untuk menyembelai hewan korban. Ada yang sapi, ada ontah, ada kambing. Dan ini sepanjang masa menjadi cerita. Cerita yang luar biasa, fenomena besar, pengorbanan yang cukup besar dari Nabi Ibrahim AS. Dan ini diperingati setiap tahun ketika hari raya itu lho korban. Ini juga mimpi, teman-teman. Mimpi yang menjadi berkah bagi semua umat, termasuk di dalamnya, terutama umat Islam. Jadi, berkahnya apa? Dengan adanya penyembelian hewan korban, maka ini terjadi proses perputaran ekonomi. Jadi, orang yang punya ternak kambing, ternak sapi, ontah ini kan bisa dijual. Maka ini ada perputaran ekonomi. Dan ini bisa menggerakkan ekonomi umat. Dan inilah yang ada dampak manfaat yang luar biasa. Dan itu berangkat dari mimpi. Nah, sekarang, mimpi dari Pak Haikal Hasan yang diceritakan ke keluarga korban ini, menjadi dilema. Menjadi masalah karena dilaporkan ke pihak polisian. Dan ini juga ditanggapi oleh banyak orang. Mana bisa mimpi itu dibuktikan? Bagaimana cara membuktikan mimpi? Karena mimpi ini adalah alam lain dari kehidupan nyata kita. Jadi, mimpi dengan alam nyata ini kan berbeda. Nah, bagaimana bisa membuktikan? Jadi, sesuatu yang menurut saya gaib ini minta dibuktikan secara nyata. Ini kan susah. Bagaimana membuktikannya? Jadi, bagaimana ini dianggap sebagai ujian kebencian? Bagaimana ini dianggap sebagai penestaan agama? Ini membuktikannya itu seperti apa? Ini kan menjadi dilema, teman-teman. Dan sebaiknya, menurut saya, tidak perlu diteruskan. Karena hal ini akan sulit pembuktiannya. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas hari ini. Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar, teman-teman, akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Dan terakhir, teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.